Intro Selamat pagi Pemirsa Basa Basi Sekarang saya ada di salah satu tempat makan Dan katanya disini ada menu yang unik loh Biasanya Tomyam disajikan di dalam mangkuk Tetapi kali ini berbeda Tomyam disajikan di dalam buah kelapa Penasaran? Ikuti saya yuk Saya mau pesen Tomyam yang kelapa ya Wah gak sabar nih pengen makan Biar gak penasaran Langsung kita lihat aja yuk cara membuatnya Pertama Buah kelapa dikupas bagian atasnya Lalu diberi lubang ukuran sedang Air kelapa segar tersebut Lalu dipakai untuk memasak menu Tomyam Setelah mendidih Satu persatu bumbu masakan dimasukkan Mulai dari serai, daun jeruk, dan bumbu kapsom yang Setelah itu masukkan cumi, ayam, dan udang Wah kayaknya udah mateng nih Langsung deh dimasukkan ke dalam buah kelapa Menggunakan corong khusus yang kabarnya diimpor dari negeri jalan Malaysia Wah Nah Tomyamnya udah dateng ya Kita lihat dulu Wow ternyata dalamnya tuh masih ada daging kelapanya Tadaa Jadi deh Ini dia menu unik Tomyam kelapa Buat makan Tomyam kelapa ini Anda cukup membayar 28 ribu rupiah saja loh Murah kan? Hmm rasanya segar banget Karena langsung ada sarif buah kelapanya di dalamnya Dan berbeda dari Tomyam-Tomyam yang lain Nah kita tanya yuk sama pelanggan Gimana ya rasa Tomyam kelapa menurut mereka? Rasanya lebih apa ya Karena dia pakai kuah apa Air kelapanya jadi lebih gurih gitu Terus yang rasanya pedas asem gitu Rasanya cukup enak Dan saya baru makan Tomyam Di kelapa baru ini gurihnya lebih dapat Wah sama ya komentarnya Emang enak dan gurih rasanya Apalagi kalau dimakan bareng sama nasi Hmm nikmat Nah boleh dicoba nih Tomyam yang telah disajikan di dalam buah kelapa Setelah ini akan ada makanan unik lainnya Tetap dibasar nasi ya Itu dia salah satu pilihan buat anda yang pengen weekendan Kulineran bareng sama keluarga Tomyam kelapa itu bisa jadi Sampai jumpa di video selanjutnya